PELATIH SABA FC MINTA SADIL RAMDANI DKK TIDAK BOLEH SOMBONG Usai menang telak di pembuka Liga Malaysia Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini dulu Agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar bola setiap harinya Pelatih SABA FC, Ong Kim Swee, meminta anak asunya tidak boleh lengah Setelah tampil meyakinkan di Liga Super Malaysia Pada laga perdana Liga Super Malaysia, SABA FC meraih kemenangan dengan skor 4-0 atas PDRM Pada laga yang digelar di Stadion Likas, Sabtu, 26 Februari 2023 Sadil Ramdhani hanya butuh 12 menit untuk mencetak gol pada laga ini Berawal dari serangan balik cepat, Sadil melakukan tusukan dari sisi kanan Dia sukses melewati hadangan back PDRM sebelum tendangannya dari sudut sempit langsung masuk ke gawang Pada menit ke-71 gol kedua bagi Sadil tercipta Kali ini kembali dari serangan balik cepat, bola dibawa oleh S. Kuma Aran lari dari tengah lapangan menuju gawang Kuma Aran saat sudah di kotak penalti mengirim bola ke sisi kanan yang langsung diselesaikan oleh finishing dari Sadil Dua gol lain dari SABA FC dicetak oleh Park Taesu, 38 dan Stuart Wilkin 90 plus 3 Meski mengawali perjalanan di Liga Super Malaysia dengan apik, pelatih Ong Kim Swe meminta anak asunya tidak berlebihan menikmati euforia Pasalnya, ini merupakan laga perdana dari perjalanan panjang mereka Semua pemain harus fokus karena masih banyak laga berat di depan mata Ini baru laga pertama, melawan PDRM FC, jadi kami tidak boleh terlalu percaya diri Namun, meraih 3 poin sangat penting untuk laga pembuka, kata Ong Kim Swe dilansir bolasport.com dari laman berita harian Mantan pelatih timnas Malaysia ini menegaskan jika di SABA FC tidak ada anak emas Semua harus bekerja keras demi bisa dipercaya di pertandingan Dia berharap semua pemain bisa bersaing dan menunjukkan yang terbaik di latihan Kami mempersiapkan selama 8 minggu dan kami memiliki banyak pemain sekarang yang dapat menggantikan pemain yang ada Tetapi di tim SABA tidak ada istilah untuk 11 pemain utama Bagi saya, semua pemain yang terdaftar adalah main 11 dan saya harap setiap pemain yang dikeluarkan di pertandingan berikutnya Mereka menunjukkan performa yang sama seperti pemain lainnya, pungkasnya, bagaimana pendapat kalian?